Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Bahkan ada yang sampai ingin bercerai, anak-anak istri, bahkan ada yang ingin berdiri saja. Di TV, ada yang ingin berdiri dan apa nih? Ada sebuah gawah berdiri. Ada anak membunuh, ada bimbingnya. Gila-gila kita berwarna memberikan warisan. Ada, di koran ada di media. Di antara kita ada juga yang merenung dan kemudian menemukan juga penyebabnya. Misalnya, saya berdiri karena telah melakukan kebohongan, telah melakukan dosa besar, telah menyakiti orang. Saya berdiri ternyata awalnya itu bukan atau berwarna. Karena keinginan hidup mewah. Karena iri. Karena ingin dipenang sendiri dan sebagainya. Kenapa juga? Aduh, biasanya. Kalau saya menemukan. Setelah punya dari albuku, dia bingung juga bagaimana cara menghilangkan penyebab itu. Biasanya bertangkap terus sama istri ini, mana sih menghilangkannya? Rasa iri misalnya itu bagaimana menghilangkannya? Sudah tahu bahwa itu memang penyebabnya. Tapi penyebabnya bagaimana? Nah, ini jawabannya. Masa saya lanya-lanya saja. Wah, penyebab itu tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan airnya. Pertanyaan hidup mewah. Ini, ini, ini. Ini, 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 ini. Ini, 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 ini. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Saya tidak dapat. Apakah saya sudah, ini, ini. Saya tidak dapat dihilangkan? Bagaimana yang pertama saya pakai sisi beda dengan saya? Apakah saya tidak dapat dihilangkan? Jika saya sudahmu? Jika saya sudah signs dan sebagainya, saya pun tidak membikai ters probablementerasi once. Tapi Anda bisa mengembas saja. Seperti boleh buat saya di S3 kita akan ditempat, orang menit apa? Pakai Menteri Almiah. Saya bilang, kamu kurang membaca. Yang mana lagi Pak? Pakai Menteri Almiah. Pakai Menteri Almiah. Pakai Menteri Almiah. Pakai Menteri Almiah menjelaskan. Di dalam otak manusia itu ada God Spot. Dia menyebutnya begitu orang laki. Jadi itu ada kegurungan struktur untuk berduhan. Kalau tidak ada adanya Tuhan, dia pasti bikin sendiri Tuhan. Ketujuh lima ini. Tahun 97, terpikirlah bukunya Daniel Golgan. Kelantik-kelantinya, dia mengatakan rahasia kehidupan itu sebetulnya kemampuan pengendalian diri. Dan kata buddha yang besar, kemampuan pengendalian diri itu hanya bisa dicapai dengan mempraktekan agama orang barat bingung. Mereka sudah selesai inggris. Skandal 45 muncul di barat apa yang disebut dengan filsafat perennial. Maaf ini agar umat sedikit. Tidak paham, tidak apa-apa, tapi saya disarakan ini. Jadi dulu, di barat itu dipercayai yang rasional saja. Dan benar itu, ya lah, yang rasional ada berarti empiris. Inilah empirisannya. Setelah ada kenyataan ini, temuannya LJ Toto, pendapatnya Daniel Golgan. Mungkin bingung. Maka mulai tahun 1955-an muncul sama filsafat perennial. Filsafat perennial ini mengatakan yang berada itu ada tiga. Yang rasional, yang empiris, dan warisan-warisan lama. Perennial. Dan selama itu apa? Ternyata kita suci maksudnya. Jadi sumber kebenaran itu, rasional pendalaman diri dan diri dan funci. Sebenarnya ini lima anak sebetulnya terdiri perkeluakan besar. Sampai mereka menampakkan dunia barat sekarang ini sedang chaos. Sedang kacau. Sebab pahang sekolah ini belum ditinggalkan. Bahkan sudah menjadi udang-udang sekolah itu. Sementara demon ilmiah menyebut agama itu politik. Nah nanti yang bersasal sama Tanah Surahat. Mohin yang kau dan ibu. Menulis lagi mengatakan bahwa, Nah ini kepastian yang disebut, apa, Bicadolat spiritual. Bahwa sebetulnya manusia itu memperlukan agama. Agama itu penting. Maka, Bapak, Ibu mungkin sering menang nama, apa, Siangkap Bali, Di Siangkap Bali, Ibu guru sufi di Londeng. Murid baru dia itu ratusan ribu orang setiap bulan. Maksud mereka ke acara kita disini. Sebetulnya berguruh secara spiritual. Wow. Mereka gelisah. Itu kenyataannya. Kenyataan ilmiah itu. Bukan dibuat-buat. Dan saya baca itu, Itu tulisan mereka. Bukan maunya saya mengatakan ini. Jadi sebetulnya secara ilmiah, Kehidupan berdasarkan pendapat manusia, Tidak berdasarkan masalah. Itu kesimpulasi dari kenyataan itu. Penyebab tadi itu tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan metode ilmiah. Penggunaan metode ilmiah hanya membantu sedikit saja. Bahkan kadang-kadang, penggunaan metode ilmiah itu justru akan Mengbenarkan kondisi-kondisi tadi. Bukan menyelesaikannya tidak menghilangkannya. Oleh karena itu, Bahkan orang pintar, bahkan profesor kalipun, Sering datang ke kiai. Itu kerja biasa itu. Kalau saya tidak heran sama sekali, Sejak dulu sudah ada. Bahkan Firaun yang mengaku Tuhan, Itu punya kiai itu. Punya guru dia itu. Baru masyarakatnya saya mau mengaku Tuhan. Dan ada bagian-bagian yang memang tidak dapat di dekati secara empirisisme dan secara rasionalisme. Itu pendekatan harus dengan hati. Itu ada. Dulu mungkin tidak membaca buku-buku Tesawofi itu omongnya para guru Sufi saja. Sekarang, khususnya setiap tahun. Ya kan? Goleman itu. 75 itu. Itu bukan omong kosong. Jadi memang ada persoalan itu. Persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pernikatan filosofi atau sains. Yang terhati-hati-hati. Nah, Untuk menyiapkan hati itu. Untuk mempermudah kehidupan. Untuk menghilangkan galau, gelisah, surat-gul ikat, surat-gul ikat itu. Kita harus hidup karena Allah. Inilah hidup Dillah. Jadi bagaimana Ustadz? Gampang. Begini gampang tidak? Kebanyakan orang, ya teman-teman saya mengatakan perjuangan saya, hidup saya untuk anak saya Betul? Betul! Tapi ada yang menentu, ada yang menentu Kehidupan saya ini untuk rumah tangga Bahkan ada yang hebat lagi, kehidupan saya ini untuk negara Wah, hebat Nah, yang betul itu, kehidupan saya ini untuk kebanyakan Bentar, Pak Ini memang hatimu yang musim Maaf, saya sudah mencari lama sebentar ya Jadi, itu sudah biasa dari seputar anda Karena saya bekerja mati-matian, demi kamu anakku Saya bekerja mati-matian demi istriku Bahkan yang lebih menterai, demi bangsa dan negara Jadi, hidup itu karena bangsa Yang betul itu, hidup itu karena Allah Ini yang betul Nah, tinggal Jangan takut dan nari Jadi, kalau saya hidup karena Allah Kena semua yang tadi hidup Jadi, kita ambil dari yang pola saja Hidup karena Allah Kenapa? Begini Kita ini kan tidak pernah perintah hidup Kau tahu hidup saja Siapa yang nyuruh hidup? Hidup pertanyaan dari Allah Jadi, kehidupan kita ini Memang diperintahkan Allah Kita yang hidup Ayo, kamu hidup Tuh Itu sesara bersih Tidak, kata bersih Allah Asrah kamu ikuti saya Tidak alaikum Pemagam Yahudaya Laha khumfurnarayim Siapa yang ikuti petunjuk saya? Aku jamin Tidak akan Kekhawatir Dan tidak akan sedih Jadi, kalau masih ada kekhawatiran Kalau sedikit-sedikit tidak apa-apa Kalau sangat khawatir Itu cepat Kembal Berarti kita itu sudah selalu jauh dari petunjuk Kekhawatiran atas Kekhawatir ke sedikit 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 Di jalan ini Kosok syarat Ada yang salah Kekhawatir ke sedikit Banyak petunjuknya Supaya ini kita tidak susah Tidak Kekhawatir ke sedikit Kekhawatir ke sedikit Kekhawatir ke sedikit Yang mudah Ini kalau dipaca semua Sekarang ada kedua halaman Ini bisa panjang Saya percaya Ternyata Kekhawatir ke sedikit Kekhawatir ke sedikit Menurut buku Menurut saya Saya ikut di buku saja Pikir dengan hati Yang sebut dengan pikir kalbu Atau pikir kalbi Apa itu? Ingat Ingat Tapi dalam hati Ingatkan di kepala ustaz Ya itu dia Kalau ingat di kepala itu Guru Yang diminta ingat Dalam hati Hati itu dimana? Nanti itu Susah terangkan hati itu Kan ada-ada tujuh kata Baik untuk mengakilkan hati Ada sadar, ada syarat Ada buruk, ada Lut, ada sil Nah Pikir dengan hati Kedua Pikir misalnya Nah ini Yang anda mungkin baru dengar ini Yang ketiga ini Pikir ketika menghadapi Sesuatu Yang diharamkan Allah Wah ini hebat ini Kita tikir Allah Itu tikir juga Pikir dengan hati adalah Pikir yang paling agung Ya iya Karena tikir dengan hati itu Bisa dilakukan dimana-mana Bahkan Sambil ke darut ini Saya masih bisa tikir Allah Tapi tahu saya tak dihidup Kalau tidak ada latihan Bisa Saya Sambil mandi Saya masih bisa tikir Allah Sambil saya diskusi Di ruang kurya Saya Masih bisa tikir Allah Cuman Kanak-kanak lupa juga Pikir dengan lisan itu Kita menyebut Allah Di dalam hati Di dalam hati Kira-kira begini Oh Allah Oh Allah Tapi tidak ada suara Itu untuk apa Ustaz Susah Terangkan itu Pokoknya Enggak ikutin aja Enggak ikutin aja Kau cuma Kau cuma nyebut Allah Allah Karena hati aja Mengaruhnya hebat Itu kenalaman orang orang Maka bergantinya terus di buku Ada keterangannya Cuman terlalu rumit Untuk diterangkan Anda kan mau makan Bukal lapar Pokoknya Itu tikir Allah Ada yang Ada yang Yang dia kalah dan menyebutkan maaf Itu dikir-dikir dalam nama Lalu, dikir dengan hati adalah dikir yang paling bagus Misalnya, merenungkan kehadungan Allah dengan memperhatikan ayat-ayatnya Baik yang ada di jangit maupun yang ada di dunia maupun yang ada di tulis Ayat Allah itu, di alam semesta, di semua ayat kauliah dan ayat kauliah Yang ada di tulis dalam Al-Quran Tidak bisa menafsirkan Quran, Ustaz, ya apa-apa, perhatikan alam semesta saja Enggak bisa, Pak, masa iya? Memperhatikan keindahan, memperhatikan kegahsyataan, memperhatikan karunan Allah Itu dikir itu Jadi, yang saya ada dikir ini bukan dikir Bukan dikir yang saya suka-suka itu Tapi lebih luasnya itu ada dikir itu Nah dikir yang ini, yang semua orang bisa Tidak usah ngumpul, tidak usah nguduk dulu, nah dikir ada Dan pengaruhnya itu pasti ada Nah lalu, dikir dengan lisan adalah dikir kepada Allah Dengan membaca tasbih, takhlir, takhmih, membaca Qurna, desidfar, donah Membaca salawat itu Nabi, dan lain-lain Itu dikir Bukanlah ila'i Allah sahaja Memang ila'i Allah sahaja Memang ila'i Allah sahaja Menurut Tadi cuma dikir yang paling agung Paling terkenal Saya dengan ahli penamanan agar Rasulullah, ya Rasulullah Ajarin saya jantik yang paling hebat Pengaruhnya Kata Nabi Ucapkan matamu, ucapkanlah Ila'i Allah Makanya saya dipakai Ucapan itu Tapi sebetulnya, dikirim banyak sekali macamnya Seperti yang disebut tadi Ada pun Ketika mereka menarang Bukan Allah Yang dikirim ketiga tadi Yang dikirim ketiga tadi Yang dikeriksa Dikir tak kalah menghadapi Godaan Ialah menjauhi segala yang haram Bahkan yang subahat Saya itu sering Susah menarangkan subahat itu Karena dulu saya ini sering mengambil yang subahat Karena Sekarang-sekarang ini Mungkin bukan masing Tapi saya menyadari Sebisa mungkin subahat itu Dan subahat itu Yang tidak jelas alamnya Tidak jelas alamnya Susahnya itu Karena sudah terbentuk Suatu Kultur Yang ganjir Di kita Yang mengatakan bahwa Sekarang ini mas Jangan kadang Halal Yang halal juga susah Jadi Jadi kalau Sebatu korupsi Agar saja Setengahnya Bikinkan masjid Amal Dikari 700 Pahalanya Kalau perkuatan salah Korupsi itu Dikari 1 Jadi kalau Korupsi 1 miliar Kita hadiahkan 200 Juta saja Dikari 700 Dikari 700 Dikari 700 Dikari 700 Dikari 700 Semua tidak begitu Maksudnya Nah itu akar-akar orang Sampai Di Indonesia Ini Ada masjid Yang orang Tidak mau Sorat di dalamnya Ada Tapi sekarang ini Masjid itu Bikinan TKW Pak Jadi orang curi TKW ini Kemimu ini Terus Jadi masjid Tidak mau Masjid Tapi Ada Ustaz Kemudian Sekarang Bapak Sekaligus Mungkin bahannya Itu kurang bagus Apabila Muslim Melakukan Tiga macam Dikari 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 Kesimpulangan Para ulamak Mengatakan bahwa Bahan siapa mengaruhkan Antara tafakur Mengenai siksa, nikmat Dan kesimpulan kewasan Allah Dengan sikap hati-hati Terhadap haram Dan syurhat Serta ia menerima semua Dengan zikr Allah Maka Ia telah mendekati Tingkatan wali Wali itu siapa sih Bukan wali kotak Di sini Inna alia Allah La khawfun alaihim Lala punyaksana Ciri wali itu apa Dia tidak pernah Khawatir dan tidak pernah sedih Kembali itu Wah kalau begitu Saya bersama sejauh dari wali Saya juga Dengan masalah Kekhawatiran Kalau lupa kunci mobil Khawatir Jangan berlambar-lambarannya Atau mobilnya Ada-ada kekawatiran itu Nah cuma Kalau balik pun enggak Inna alia Allah Yang dimaksudkan adalah Orang-orang yang dikeruwa Di waktu Menghadapi masyarakat Hanya ini pelajaran Dari saya Hanya ini Sudah dengar Yang lain Atau sudah sering tinggal Dan kalau menghadapi masyarakat Dikeruwa Itu tinggi lain Cukup sekian Mestalian Mura-mura Amin Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih